RASIL TV Untuk Islam yang satu Iwan Ahwat dimanapun Anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentu saja narasumber hari ini Ibu Dr. Layla Monaganim Yang Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Kita sapa dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Layla Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Alhamdulillah Sangat senang sekali bisa menemani Bumwana di acara bincang komunikasi hari ini Terima kasih sama Saya juga senang Terima kasih sudah hadir Pastikan dan hindari keraguan ini Untuk tabung ilmu kita hari ini Apa dah Bumwana Terima kasih Mbak Nana Iwan dan Ahwat yang dirahmati Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Benar tuh kita sekarang akan ngebahas Tentang pastikan Hindari keraguan Jadi ketika kita berkomunikasi Ada satu kata kunci yang saya ingin ajak untuk lihat Yaitu komunikasi itu Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain Yang perlu kita garis bawahnya adalah Sama magma Jadi pemahaman saya Dan pemahaman anda sama Misalnya kita ngomongin bunga Bunga matahari Oh ya oke Clear ya Sama Ngerti tuh kuning Daunnya begitu-begitulah Ini harus deskriptif lagi Kira-kira gitu deh Jadi sama gitu Nah Itu ketika kita bisa berbicara dengan jelas Bisa menimbulkan pemahaman yang sama Bagus tuh Begitu Jadi ketika kita Menyampaikan pesan Buatlah pesan kita Dipahami oleh orang lain Pesan kita harus dimengerti dengan baik Kemudian bahasanya mudah nih Gitu ya Kemudian juga Tidak menimbulkan Interpretasi yang kemana-mana gitu Beliin bunga dong Gitu ya Wah udah deh Selesai Bunga apa nih Iya kan Bunga apa nih Telur aja Yang ajak gitu ya Telur kayaknya kita udah punya Punya cukup keseragaman deh Gitu ya Bentuknya kayak gitu Gitu ya Terus biasanya juga Sajiannya juga Tidak terlalu banyak deh Gitu ya Iya betul Ada-ada juga yang banyak Saya ingat Teman saya cerita Ibunya itu Setiap hari kreatif Membuat berbagai ragam Modifikasi telur Jadi ternyata telur itu Yang bisa diceplok Bisa didadar Bisa dikukus Itu gak cuman kayak gitu Ternyata bisa dibeginiin Dibeginiin Variasinya banyak sekali Nah Jadi Interpretasinya itu bisa beragam-ragam Gitu Nah untuk memastikan Kita perlu Kita perlu memastikan Ini gimana nih gitu ya Ketika kita menyampaikan pesan Kita perlu memastikan Apakah sudah sama nih Maknanya nih Sudah sama nih Interpretasi terhadap Sesuatu yang kita tuju tersebut Gitu Nah Caranya dengan cara Kita melakukan konfirmasi Atau juga kalau ada masalah Kita melakukan klarifikasi Gitu ya Orang bilang check and recheck Gitu ya Atau dibilang tabayun Gitu ya Kita cari tahu Yang jelas Begitu Contoh lain adalah Apa namanya Misalnya Kita Ibunya bilang Tolong masakin jagung Gitu ya Mbak Nengah Jagung itu diapain aja sih Jagung itu bisa dikukus Direbus Terus dibakar Terus di Ya kira-kira gitu deh ya Gak kreatif Gak makanan Gitu deh kira-kira gitu ya Nah Tolong dong masakin jagung Nah terus Misalnya Apa namanya Si anak ini Menggunakan cara berpikir sendiri Dia tidak menanyakan Ibunya juga gak memberikan panduan yang mumpuni Gitu ya Jadi jangan salahkan Kalau ternyata Harapannya tidak Sesuai dengan Yang diperoleh Gitu Nah Contoh lain misalnya ya Ketika kita pergi ke dokter Dokter Tidak memberitahukan pantangan Yang diperlukan Gitu ya Misalnya ya Ini juga Apa namanya Reflektif untuk dokter Dan dokter gigi gitu ya Untuk menempelkan Panduan Terkait dengan Perawatan Atau hal-hal yang memang diperlukan Bagi Mitranya Yaitu pasien Untuk Berobat Kepada mereka Agar lebih cepat sembuh Tapi ini pasiennya Juga gak nanya-nanya juga gitu Atau dikasih tahu Makannya yang lembek-lembek ya Terus interpretasi lembek itu juga Beda-beda gitu ya Jadi Jadi Apa namanya Kita perlu melakukan Pemastian gitu ya Atau memastikan gitu ya Supaya tidak salah sangka Atau misalnya Pimpinan mengundang Di dalam perusahaan Mengundang Tamu Undangan udah disebar Tapi terus Tidak dikonfirm lagi Siapa yang benar-benar Akan datang Atau kita mau mengadakan Sebuah rapat Terus Gak pasti itu Siapa aja yang datang Apa yang terjadi Pada satacara Yang memang kita sudah Agendakan dengan Sebaik-baiknya Dan gak ada yang datang Atau yang datang Juga tidak Seperti yang diharapkan Implikasinya Sayang Waktu Kemudian agenda Kemudian juga persiapan lainnya Gitu ya Yang memang sudah disediakan Jadi Kalau ada sesuatu yang miss Mungkin salah satu dari komunikasi Yang bisa kita lakukan adalah Memastikan Nah Dalam konteks ini Semua bertanggung jawab Ada A penyampai B yang mendengarkan Dua-duanya itu Sebenarnya bertanggung jawab Siapa yang paling bertanggung jawab Saya Saya adalah siapa Oh saya penyampai pesan Saya yang mau ngomong Sayanya yang berusaha Untuk memastikan pesan saya Difahami oleh orang yang saya ajak bicara Kalau sayanya jadi orang yang mendengarkan Sayanya Yang bertanggung jawab Untuk memastikan Apakah Saya memahami yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan tadi Kalau sayanya gak paham Saya menggali lagi gitu Memastikan Mencari tahu gitu Jadi siapa yang bertanggung jawab Kita konfirmasi Kita pastikan Bener apa enggak sih Atau kita klarifikasi Misalnya ada kesalahan nih Yang tadinya Pikirannya adalah Sesuatu yang kita Kita mau menyampaikan Ah tapi ternyata Kita mau menyampaikan bulat Tapi di interpretasi Apa namanya Lonjong Misalnya begitu ya Jadi gak Seperti yang kita mau Lalu bagaimana caranya Kita perlu mengklarifikasi kembali Nah Apalagi yang beda banget Yang jadi kotak gitu ya Itu Itu benar-benar VR nya banyak Nah konfirmasi itu Ini ahli biasa Biasanya lebih familiar ya Konfirmasi itu Ketika kita sedang Dalam posisi Ingin mengetahui Kebenaran Atau sesuatu hal Gitu ya Kalau klarifikasi Ketika kita sedang Dalam posisi Ingin memperjelas Jawaban suatu masalah Yang sedang dihadapi Jadi ada Ada sedikit lah Beda Kadang-kadang orang Saling Apa ya Penggunaannya itu Saling Bergantian Gitu ya Kalau mau Pas banget Ahli biasa Familiar dengan itu ya Intinya Saya ingin menggarisbawahi Bahwa komunikasi itu Sama makna Dipahami dengan baik Oleh kedua belah pihak Gitu Nah Kemudian Tujuannya adalah Untuk membebaskan Sesuatu yang ambigu Yang gak jelas Atau ragu-ragu Yang orang tuh Bener gak sih ini Bener gak sih itu Begitu Atau juga Untuk menjernihkan Supaya jangan ada Peraduga-peraduga Gitu ya Atau meluruskan Yang tadinya Pikirannya nih Kayanya itu Harusnya sekian deh Ya misalnya Itu harusnya seratus deh Padahal kita berpikir Itu dua ratus Begitu ya Itu-itu nanti bisa jadi Apa namanya Bisa jadi berbeda Begitu Banyak juga Dapat diminimalisir Dengan Pemastian ini Pendekatan-pendekatan Pemastian ini Kayak tadi Tentang telur Misalnya Si ibu tadi Sebaiknya Memastikan Bahwa yang saya inginkan Telurnya apa Telur ceplok Ceplok Gitu Ya kan Nanti ketika dibuatkan Telur dadar Siapa yang salah Coba Ya enggak Kalau marah kan Gak pantas dong Betul enggak Udah dibikinin Udah dibikinin Udah terbantu Dan anak pun tidak salah Karena orang bukan Pembaca pikiran Betul Iya kan Sehingga Ketika ada sesuatu Yang gak pas Sebenarnya Yang harus refleksif Yang harus dikacahin Itu kita lagi Udah bener gak sih Ngomongnya Gitu ya Kemudian yang tadi Mau masak jagung Dia apain sih jagungnya Kemudian juga Dokter tadi Gitu ya Ke dokter Kita perlu Memastikan Betul Kalau kita yang jadi dokter Perlu memastikan Pemahaman Karena Dokter juga butuh Pasiennya sembuh Begitu Kan kalau Pasien balik lagi Balik lagi Atas sebuah isu Yang sama Yang seharusnya Nanti dia gak mau balik lagi Sudah gak punya Kepercayaan Kepada dokter tersebut Begitu Begitu Mbak Nana Implikasi dari Kita Berkenan Memastikan Yang pertama Adalah Jelas Enggak 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 ragu Enggak Bias Enggak ambiku Gitu ya Clear Gitu ya Terus Kita bisa Mencapai Hasil yang kita harapkan Telornya Jadi ceplok Iya kan Karena sudah Di informasikan Karena sudah Di informasikan Dipastikan Atau juga Hubungan kita Jadi makin baik Dan sama-sama puas Gitu Nyaman Gitu Nah Jadi pemastian Itu Adalah Sangat penting Untuk kita lakukan Kemudian Kalau kita gak Memastikan Lalu apa Yang kita Inginkan Tidak tercapai Pekerjaan Atau hasil Yang kita Inginkan Tidak kita capai Kemudian Jadi bete Jadi Betul Jadi Moodnya ilang Aku mau Makan ini Jadi gitu Iya kan Oke lah Kalau sama-sama telor Uding nih Iya gak Betenya dua-duanya Maksudnya Betul Sudah dibikin Dan dibalikin lagi Pertanyaannya Betenya dua-duanya Kenapa gak bilang Telor ceplok Betul Betul Jadi Betul Betenya dua-duanya Kemudian Itu Itu yang tadi Oke lah Resikonya gak sebesar Itu Bayangkan Kalau resikonya Besar gitu Misalnya Pembelian Benda Kantor Yang udah Yang besar Itu dampaknya Atau jaraknya Udah jauh banget Atau Konfirmasi Atas Sebuah Kesepakatan Kehidupan Waduh Janji suci Dasyat ya Kemudian Merugikan hubungan personal Merugikan hubungan personal Di dalam bisnis Di dalam bisnis Imbasnya juga Peluang bisnis mungkin hilang Karena rekan kerja Yang Kita sesungguhnya jaga Itu menjadi Gak nyaman hubungannya Jadi ada Ada jarak Ada batas Begitu Kemudian Ngomong gitu Kan itu berbahaya Jadi Penting untuk kita Confirm Apa namanya Bahkan dalam konteks-konteks tertentu Keliatannya kita ini Gak update gitu loh Misalnya Ada satu Mau Kita mau Menyampaikan kepada Publik Tentang Progres perusahaan Atau Pemerintah menyampaikan Progres Dari pemerintah Tapi ternyata Informasi yang disampaikan Itu Merujuk kepada Data 2016 Atau 2017 Bulan Ke Pertengahan Misalnya Begitu Sementara sekarang Sudah beda banget Hasilnya Ini kan Ini kan Apa ya Enggak kredibel Kesannya Jadi Enggak 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 Bagus Gitu Jadi Keliatannya Usang Datanya Dan Ini Bisa Bisa Membahayakan Dalam pengambilan Keputusan Ketika kita Perlu membuat Keputusan-keputusan Sementara Keputusan itu Merujuk kepada Data Yang Datanya Tidak Dikonfirmasi Tidak dicek lagi Tidak Dipastikan Lagi Jadi Pemastian Dalam kerja Terutama Juga Teamwork Ini penting Apa namanya Karena satu Konfirmasi Mengkonfirmasi Pada pekerjaan Lain Mengkonfirmasi Gitu loh Link ini Menjadi Sebuah Rangkaian Yang Saut Menyaut Rajut Merajut Begitu Yang ketika Kita Tidak Tidak Menjaganya Dengan Baik Gitu Implikasinya Salah Diduplikasi Dengan Salah Dan tambahan Dengan Pekerjaan Berikutnya Kusut Bukan rajutan Yang indah Betul 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 Mbak Nana Mbak Nana Kenyataannya Ini realitasnya Pemastian ini Kerap tidak dilakukan Bisa jadi Takut Kelihatan Bego Takut Takut Ah nanya Malu Ah gitu Takut Nanti dianggapnya Saya Kok Gitu aja Nggak ngerti Gitu Gengsi Takut dianggap Bodoh Atau juga Takut Kelihatan Jadi itu Interpretasi Dalam pikiran Individu itu Sendiri Untuk melakukan Klarifikasi Karena dia Nggak yakin Atau dia Nggak pede Nanyanya Atau juga Dia Menggunakan Pikirannya Sendiri Gitu ya Oh ini mah Pasti Yang dibutuhkan Adalah Apa Namanya Sekilo Misalnya Padahal salah Padahal salah Padahal dua kilo Harusnya Iya kan Kalau kita mau Bikin sesuatu Yang dibutuhkan Jumlahnya banyak Tapi jumlahnya sedikit Kan nggak cukup Jadi Jadi Atau Bias Konfirmasi Jadi Tidak sadar Apa namanya Dan tidak berkenan Menjawab sesuatu Yang dia sendiri Tidak sukai Misalnya begini Saya nggak mau Jawabannya Misalnya gini Jawabannya Iya saya nggak mau Saya mau jawabannya Nggak Jadi dia nggak Mengkonfirmasi Gitu loh Karena dia Sebenarnya Merajutkan Sendiri Dalam pikirannya Maunya Kayak Yang dia mau Jadi Udah Biarin aja Gitu Si impian itu Dalam pikirannya Itu dijaga Padahal Sebenarnya Dia tidak memastikan Realnya apa sih Gitu Hal lain Yang juga memang Perlu dilihat Adalah Terkait dengan Budaya Ini juga penting Untuk kita perhatikan Jadi ada Jadi ada budaya Yang namanya Jarak Kekuasaan Tinggi Atau Jarak Kekuasaan Rendah Gini nih Maksudnya Jarak Kekuasaan Tinggi Itu Hubungan Antara Bisa dilihat Ya Dengan Tiga Pendekatan Hubungan Antara Orang tua Dengan Anak Guru Dengan Murid Atasan Dengan Bawahan Dalam lingkup Kerja Dalam lingkup Rumah Dan dalam lingkup Sekolah Itu Berjarak Tinggi Dalam masyarakat Juga Berjarak Tinggi Nah Misalnya Ada yang Masyarakat Di budaya tertentu Yang berjarak Rendah Misalnya Kayak gini Orang Di Budaya Jawa Itu Agak Enggan Kepada Orang tuanya Atau Budaya-budaya Indonesia Cenderung Begitu Respek Terhadap Orang tua Ini Positif Ini gak ngomongin Budaya yang ini Lebih baik Ini Budaya yang ini Lebih buruk Tidak Tapi Saya ingin Menggarisbawahi Implikasinya Terhadap Bagaimana Pemastian ini Menjadi beresiko Di budaya lain Misalnya Di budaya Amerika Atau Beberapa budaya Atau Cukup banyak Budaya Eropa Gitu ya Jarak kekuasaannya Rendah Antara orang tua Dengan anak Jaraknya tuh Rendah Gitu Orang tua Orang tua Itu temen Kemudian guru Itu temen Gitu ya Sekarang kita Lihat di Masyarakat Di Apa Atau Atasan sama bawahan Juga temen Gitu ya Deket lah hubungannya Ada yang jaraknya Jauh Ada yang jaraknya Rendah Nah Kalau di kota-kota Besar Kita tidak bisa Mengabaikan bahwa Masyarakatnya Cukup Cukup Tidak terlalu Tinggi Tapi di Organisasi-organisasi Tertentu Kantor-kantor Tertentu Lembaga-lembaga Tertentu Ada yang tinggi Ada yang rendah Jarak kekuasaannya Begitu Nah Implikasinya adalah Pada masyarakat Yang jaraknya Tinggi Keseganan Keengganan Untuk Nanya Dari yang Di bawah Misalnya ya Anak Nanya ke Orang tuanya Atau murid Nanya ke Gurunya Atau Bawahan Nanya ke Atasannya Jadinya Enggan Sungkan Jadi Enggak Nanya Karena Dia takut Takut Dianggap Dia apa Dia apa Gitu ya Atau Interpretasi Dalam pikirannya Sendirilah Nah Atau Atasannya Juga Ya Atau Orang tuanya Atau Gurunya Juga Tidak Tidak Sensitif Terhadap Kondisi Realitas Budaya Itu Dan Mengabaikan Atau Ya udah Harusnya Tau Gitu Dia juga Memegang Teguh Keyakinan Budaya Itu Gitu Jadi Enggak Enggak Mengkonfirmasi Enggak Saling Mengkonfirmasi Sehingga Bisa jadi Kesalahan Kesalahan Itu Menjadi Terjaga Nah Pada Masyarakat Yang memang Dibiasakan Budayanya Untuk Jarak Kekuasaannya Misalnya Jarak Kekuasaannya Rendah Dan Dia Berani Untuk Menyampaikan Bertanya Enggak Ngerti Dan Dijawabnya Juga Ya Bukan Berarti Nanya Itu Bego Gitu Enggak So sorry Dengan Kata-kata Ini Tapi Saya Cuma Bermaksud Mencontohkan Jadi Ketika Ingin Menyatakan Seperti Itu Lalu Di Interpretasi Yang Berbeda Ini Menjadi Misalnya Yang Dari Jarak Kekuasaan Rendah Lalu Lalu Sama-sama Bisa Menganggap Oke Berarti Dia Belum Faham Saya Harus Membuat Faham Bagus Gitu Di Masyarakat Jarak Kekuasaan Tinggi Dan Jarak Kekuasaan Rendah Dua-duanya Bisa Dua-duanya Bisa Tentu saja Tapi Yang Jarak Kekuasaan Tinggi Berarti Dia Lebih Berat Karena Biasanya Enggan Sungkan Untuk Nanya Nah Kalau Yang Di bawah Berani Nanya Yang Atas Pun Perlu Secara Bijak Segera Menjemput Segera Mewadahi Segera Melayani Ini Kayak Gini Maksudnya Nih Gitu Implikasinya Menjadi Lebih Resolve Begitu Jadi Saya Ingin Menggarisbawahi Bahwa Permasalahan Mengkonfirmasi Ini Masalah Bersama Kalau Kita Sudah Terbiasa Untuk Melakukan Konfirmasi Dalam Kehidupan Kita Itu Bagus Begitu Jadi Nggak Ada Beda Makna Begitu Kira-kira Awalnya Pesan Tersampaikan Kedua-dua Belah pihak Sama-sama Happy Trasnya Terbentuk Hasilnya Sesuai Sempurna Seperti yang diharapkan Yang melayani Puas Yang dilayani Juga merasa Sangat terbentuk Masya Allah Sebenarnya Komunikasi Ketika kita Bisa melihat Oh ini Kendalanya Oh ini yang perlu Kita lakukan Kita cari Solusinya Pemastian Ini menurut saya Sesuatu yang Medasar Bahwa Menyampaikan Itu Perlu Dengan Mudah Sehingga Mudah Difahami Tapi Kita juga Tidak tahu Apa Proses Di dalam Pemikiran Seseorang Karena itu Ada di ranah Orang lain Tubuh Yang berbeda Pikiran Yang berbeda Ketika kita Mau Menyelami Apakah Sudah Difahami Dengan Pernyataan Pernyataan Tertentu Atau Kalaupun Belum Difahami Yang Diajak Berkomunikasi Juga Mampu Menyampaikannya Nanti Kalau belum Difahami Tinggal Cari Cara lain Untuk Menyampaikan Begitu Masya Allah Masya Allah Sederhana 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 Tapi butuh Effort Juga Butuh Latihan Untuk Merendahkan diri Dua-duanya Merendahkan diri Dengan Membuka Fikiran Jadi Membuka Diri Ketika saya mendapat Informasi Oh temanya Ini loh Bumwana Oh oke Baik Saya pelajari Tapi belum Ngerti Tepatnya Apa Dan Bumwana Membuka Diri Oh ini Jadi klik Acara Masalahnya Kalau misalnya Jenjangnya Terlalu tinggi Seperti Adab Tadi di Indonesia Kesantunan kita Kepada orang tua Berbeda dengan Adab yang di Eropa Seperti itu Ada Jarak Yang Oh harusnya Kalau kita bertanya Begini ke orang tua Jadinya gak santun Dan orang tua pun Menganggap Kalau ditanya Begini Anaknya Tidak sopan Bertanya seperti Nah untuk Meretas Untuk Membuat Itu Menjadi Sesuatu yang Benar Bagaimana caranya Yang pertama adalah Sama-sama memahami Bahwa ketika kita Berkomunikasi itu Perlu Misalnya Saya butuh Apa Apa Apple 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 Clear Clear Atau saya butuh Jambu 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 Batu Jambu Bol Jambu Apa Namanya Air Clear Sama Makna Di kepala Saya Dan Kepala Dia Dan Ini Siapa Saja Bisa Saja Punya Interpretasi Yang Berbeda Nah Ketika Jarak Kekuasaan Tigi Tadi Masing-masing Memahami Bahwa Oh Dia Berarti Yang 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 Di Bawah Yang 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 Dalam Posisi Di Bawah Perlu Memberanikan Diri Oh Saya Belum Paham Berarti Saya Perlu Berani Bertanya Karena Kalau Enggak Secara Psikologis Dia Udah Enggan Karena Itu Ada Kaitan Sama Budaya Enggan Bertanya Jadi Dia Harus Membuka Diri Enggak Apa Apa Kok Saya Enggak Ngerti Saya Pantas Saja Nanya Tanya Saja Dengan Cara Yang Baik Yang Yang Di Dalam Posisi Yang Di Atas Pun Perlu Membuka Diri Bahwa Untuk Mencapai Apa Yang Diharapkan Ini Si Ini Kalau Enggak Ngerti Enggak Akan Sampai Sehingga Dia Juga Enggak Apa Dia Perlu Menjelaskannya Dengan Sebaik Baiknya Dan Melayani Dengan Menjaga Apa Menjaga Hatinya Juga Jadi Pemahaman Yang Sama Untuk Melihat Bagaimana Kondisi Budaya Kondisi Individu Kondisi Apa Status Sosialnya Juga Misalnya Misalnya Dia Dengan Bahasa Yang Seperti Apa Sesuai Dengan Kemampuannya Kemudian Kondisi Dia Juga Ini Anak Umur Sekian Berarti Saya Ngomongnya Kayak Gimana Atau Kondisi Budaya Juga Yang Tadi Kita Bertanggung Menjawab Ketika Kita Berkomunikasi Pemirsa Rasil TV Dimanapun Anda Berada Tetaplah Bersama kami Rasil TV Untuk Islam Yang Satu Parı Bersama Pemirsa 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 Terima kasih telah menonton